Komisi 8 DPR RI mengapresiasi realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 yang mencapai 97,42 persen. Meski begitu, perubahan kebijakan restrukturisasi Organisasi Kementerian atau SOTK, Kemensos, menjadi perhatian karena dikhawatirkan mempengaruhi penyaluran Bansos. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad khawatir SOTK Kemensos berpengaruh pada penyaluran dana Bansos. Untuk itu, Ahmad meminta anggaran Kemensos tahun 2022 untuk ditunda, hingga pembahasan mendalam dalam rapat kerja selanjutnya. Tadi khusus untuk anggaran 2022, kita pending dulu, kita minta Ibu Risma membuat struktur organisasinya dengan pembahagian topoksi masing-masing, dengan anggaran masing-masing, nah disitu nanti baru kita bahas. Jadi ada FGD dalam waktu dekat ini, kita laksanakan Ibu Menteri, sehingga kita harapkan nanti, apa namanya, anggaran itu sesuai dengan topoksinya. Untuk dana yang 2,7 triliun yang belum tersalurkan ini, segera dalam minggu-minggu ini sampai puari nanti, kami turun bersama di daerah daerah pil masing-masing untuk segera menyalurkannya, kemudian dengan bang hambaranya juga bersama-sama, sehingga kita harapkan dana itu sampai kepada yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin. Pembahasan pelaksanaan anggaran tahun 2022 sangat penting dan strategis, karena mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan sosial. Dari Senayin, Jakarta, Andri, TVR Parlemen, melaporkan.